Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di kreasiku channel Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana cara mengerjakan soal matematika dasar Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman semuanya Di dalam 7 soal matematika dasar ini, terdapat beberapa soal, yaitu seperti soal perkalian, soal pembagian, soal penjumlahan, serta soal pengurangan Dan biasanya, yang sering muncul pada saat kita sedang melakukan tes ataupun lainnya Langsung saja untuk soal yang pertama ini, 6 ditambah 14 dikali 3 Di sini kita harus mendahulukan perkalian serta pembagian dulu, sebelum mengerjakan penjumlahan maupun pengurangan Cara pengerjaannya, yaitu 14 dikali 3 sama dengan 42, maka 6 ditambah 42, hasilnya menjadi 48 Selanjutnya, untuk soal yang kedua ini, terdapat soal 12345 dikurangi 12321 dibagi 8 Di sini kita terdapat bilangan dalam kurung, maka kita harus mengerjakan terlebih dahulu Cara pengerjaannya itu sangat mudah 12345 dikurangi 12321, hasilnya menjadi 24, maka 24 dibagi 8, dan hasilnya menjadi 3 Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, di sini kita mendapat soal 6100 dibagi 250 ditambah 4000 dibagi 20 Di sini kita harus mengerjakan pembagian terlebih dahulu Dan selanjutnya, mengerjakan secara berurutan atau bisa juga sebaliknya Cara pengerjaannya itu, 4000 dibagi 2, hasilnya menjadi 200 Lalu kita ambil minus 250 ditambah 200, maka hasilnya menjadi 50 Dan selanjutnya, kita jumlahkan 6100 dibagi 50, maka hasilnya menjadi 6050 Untuk soal yang keempat ini, 225 dikali 45 dibagi 5 Dan di sini kita dapat mengerjakan pembagian terlebih dahulu Supaya mendapatkan waktu yang efisien saat mengerjakannya Cara pengerjaannya itu, 45 dibagi 5 sama dengan 9 Maka 225 dikali 9 dan hasilnya menjadi 2025 Selanjutnya, untuk soal yang kelima, terdapat soal 25% dari 240 ribu Dalam soal seperti ini, 25% artinya 25 perseratus dan dikalikan dengan 240 ribu Untuk pengerjaannya sendiri yaitu seperti 25 perseratus dikali 240 ribu Kita coret kedua nolnya, supaya lebih mudah untuk menjumlahkannya Maka 25 dikali 2400 dan hasilnya menjadi 60 ribu Lalu untuk soal yang keenam, terdapat soal 2 per 5 ditambah 1 per 4 Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus menyamakan dulu penyebutnya Dan selanjutnya kita kalikan Untuk pengerjaannya yaitu 2 per 5 dikali 4 per 4 Lalu ditambah 1 per 4 dikali 5 per 5 Dalam soal seperti ini, kita ambil perkaliannya itu dari penyebutnya Dan maka nantinya, kalau kita jumlahkan menjadi 8 per 20 ditambah 5 per 20 Maka hasilnya menjadi 13 per 20 Lalu kita masuk ke soal yang terakhir Di soal yang terakhir ini, ada 2 per 7 dikali 3 per 6 Berbeda dengan soal yang sebelumnya Pada soal perkalian ini, kita bisa langsung menjumlahkannya tanpa menyamakan penyebutnya Cara mengerjakannya itu, 2 per 7 dikali 3 per 6 Maka hasilnya menjadi 6 per 42 Cukup sekian pembahasan soal matematika dasar ini Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Sebagai media pembelajaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!